Bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui kantor pos Kabupaten Sumedang kembali disalurkan untuk tahap ketiga mengambil lokasi di kantor Kelurahan Cipamengpek Kecamatan Sumedang Selatan dengan disaksikan Camas Sumedang Selatan, Babinsa dan Babinkantibmas Kelurahan Cipamengpek. Penyaluran dilakukan dari pagi hingga malam sesuai jadwal yang sudah ditetapkan pihak Kelurahan yaitu untuk 11 RW sebanyak 958 KPM. Ada pun jenis bantuan berupa beras, susu, vitamin C, sarden, kornet sapi, gula putih, minyak goreng dan masker. Lurah Cipamengpek Oman Suparman mengatakan penyaluran bantuan sosial di Kelurahan Cipamengpek sebagian telah dilaksanakan yaitu bantuan dari Provinsi Jawa Barat atau dengan nama lain Sapa Warga. Meskipun cuaca kurang mendukung, namun masyarakat begitu antusias untuk mengambil bantuan Sapa Warga tahap ketiga ini dan sesuai harapan pemerintah Kelurahan termasuk warga masyarakat, bantuan seperti ini tidak hanya sampai tahap tiga namun berlanjut sampai tahap tujuh sesuai rujukan Bansos Kemensos. Ya terima kasih, Alhamdulillah pada hari ini hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sebagian telah dilaksanakan penyaluran Bansos dari Provinsi Jawa Barat atau dengan nama lain Sapa Warga. dengan jumlah total untuk Kelurahan Cipamengpek 958 kakak setelah di verifikasi ada 31 kakak yang dobel dan meninggal dunia. Alhamdulillah dari pagi sampai dengan sekarang tuntas, lancar, aman, terkendali meskipun cuaca kurang mendukung Alhamdulillah masyarakat berbondong-bondong untuk mengambil bantuan Sapa Warga dari Provinsi Jawa Barat. untuk hari ini penyaluran tahap ketiga untuk Kelurahan Cipamengpek jadi masyarakat sampai saat ini telah menerima bantuan Provinsi dari tiga tahap yang telah berjalan. selama penyaluran Sapa Warga ditempatkan di Kelurahan Cipamengpek jadi atas permintaan dari Kelurahan supaya masyarakat tidak ditempatkan di lokasi kantor pos sehubungan untuk Kelurahan Cipamengpek lokasinya terlalu jauh gitu jadi untuk meringankan beban masyarakat yang jauh sampai dengan saat ini Kelurahan belum menerima informasi apakah ini yang terakhir atau ada kelanjutan kalau merujuk dari Bansos Kemensos itu sampai tujuh tahap apakah dari provinsi atau ke APBD seperti Kemensos sampai tahap tujuh itu belum ada informasi dari pihak kantor pos ya mudah-mudahan harapan dari Kelurahan termasuk harapan warga masyarakat ya minima sama dengan Kemensos sampai tahap tujuh Demikian Iwan Ingking melaporkan Terima kasih Terima kasih